Bulan Agustus menjadi bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia dan PT. POS Indonesia. Pada 17 Agustus 2022, negara Republik Indonesia berusia ke-77 tahun. Dan pada tanggal 26 Agustus 2022, PT. POS Indonesia berusia 276 tahun. Di usia menjelang tiga abad ini, PT. POS Indonesia terus berinovasi dan bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan gaya hidup masyarakat. Seperti apa 276 tahun ke depan, POS Corner kali ini bersama Tata Sugiharta, Korporat Sekretaris PT. POS Indonesia. Salam sehat Pak Tata. Salam sehat Mbak Febri. Menuju 270 tahun ke depan. Kalau kita bisa bilang ini cukup sangat lama ya Pak ya. Sekitar tiga abad PT. POS Indonesia sudah hadir di Indonesia. Nah bisa flashback Pak, seperti apa sih sejarah PT. POS Indonesia itu Pak? Bahkan sebetulnya sejatinya kita keberadaan postal bisnis di, kita gak nyebutnya Indonesia ya, mungkin di Nusantara ini, sudah lebih dari tiga abad yang lalu. Jadi sejak kerajaan pertama Mataram, kemudian ada Sriwijaya dan sebagainya itu, bisnis postal itu sudah ada. Nah sebetulnya pada tanggal 26 Agustus 1746 itu, itu sebetulnya kenapa itu menjadi tonggak sejarahnya POS, karena itu adalah pada pertama kalinya VOC mendirikan kantor POS pertama di Batavia. Jadi sebetulnya sebelum itu sudah ada POS, tetapi VOC pada saat itu belum serius lah istilahnya. Nah maka dengan untuk mengantisipasi perkembangan, apa namanya, perkembangan bisnis postal ini, maka VOC mendirikan kantor POS pertama di Batavia. Setelah itu baru berdililah kantor POS yang betul-betul dibangun untuk kantor POS, yaitu kantor POS di Semarang. Jadi awalnya kantor POS yang di Batavia itu, itu bukan kantor POS yang bangunannya disengaja didirikan, tapi itu kalau sekarang mungkin Ruko lah. Ruko di kawasan Pasar Ikan namanya. Nah setelah itu didirikan, lalu sebetulnya di Semarang lah didirikan kantor POS pertama yang dibangun khusus untuk kantor POS. Nah cuman kantor POS yang di Semarang pun bukan kantor POS yang sekarang berdiri itu. Nah dalam sejarahnya konon katanya kantor POS yang didirikan itu bahkan sudah tidak ada peninggalannya sekarang. Lalu kemudian tahun-tahun berikutnya berdirilah kantor POS yang sebelumnya, yang paling tua di Batavia, kantor POS itu adalah kantor POS, kantor POS Vila Teli Jakarta yang sekarang menjadi POS Blok. Itu pun bangunannya sudah ini yang sekarang, itu adalah bangunan yang kedua. Oh berarti sudah direvitalisasi ya? Betul, bangunan sebelumnya adalah bangunan yang didirikan, itu sudah menjadi kantor POS, tetapi setelah itu dihancurkan, dipugar, kemudian dibangun dengan bentuk yang sekarang. Jadi arsitektur yang lama, kalau kita searching di Google itu ada, bangunan yang lamanya bentuknya seperti itu, kemudian diubah menjadi bangunan yang terbaru sekarang. Jadi itu awal mulanya perposan di Nusantara itu kurang lebih seperti itu. Oke, berarti kan sejarah, dulu kan sempat apa ya Pak, ada telegram, itu kan satu kesatuan ya Pak. Nah ini kan 270 tahun dengan tema kedepannya seperti apa? POS Indonesia juga mengusung transformasi dan berinovasi. Nah seperti apa Pak, wajah POS Indonesia kedepannya itu Pak? Oke, tema sekarang memang kita ambil temanya adalah untuk 276 tahun kedepan. Jadi tema ini kenapa diambil seperti itu? Karena di tema-tema tahun-tahun sebelumnya kita selalu berbicara tentang sejarah. 275 tahun POS Indonesia berbakti ke Nusantara. 265 tahun POS membangun negeri. Itu kan kalau kita lihat tema-tema yang sebelumnya itu kan temanya selalu melihat ke belakang. Flashback ke belakang. Nah sekarang apa yang kita namakan story of tomorrow. Jadi kita berbicara 276 tahun ke depan. Apa yang harus dilakukan supaya di 276 tahun ke depan POS Indonesia masih relevan. Jadi akhirnya tadi disebutkan tentang transformasi dan inovasi sebetulnya. Jadi dua kata transformasi dan inovasi. Apa itu transformasi? Transformasi itu sebetulnya untuk menjadikan POS Indonesia relevan terhadap zaman sekarang. Perkembangan zaman sekarang. Jadi kalau melakukan transformasi, mungkin kita sudah tahu transformasi POS dilakukan 7 transformasi yang dilakukan. Itu tujuannya bukan untuk ke masa depan justru. Itu transformasi itu untuk menjadikan POS Indonesia relevan dengan zaman sekarang. Jadi untuk zaman sekarang. Nah untuk ke depan, apa yang harus dilakukan oleh POS Indonesia adalah melakukan inovasi. Jadi pada saat ini kita belum melakukan inovasi sebetulnya. Jadi diharapkan timnya Pak Faisal, di bawah kepemimpinan Pak Faisal itu di tahun depan itu kita mulai melakukan inovasi. Apa anunya ciri-ciri, Pak Faisal hari ini sedang mendirikan di Cilaki, sebuah ruangan yang namanya Innovation Center. Jadi di situ terdiri dari kumpulan anak muda-anak muda, squad-squad, tribe-tribe yang melakukan, yang nantinya akan melakukan inovasi-inovasi untuk menjadikan POS Indonesia relevan terhadap masa depan. Jadi memang yang sudah dilakukan oleh PT POS Indonesia itu baru transformasi. Baru transformasi. Tahun ke depan baru akan dimulainya inovasi-inovasi tersebut. Oke, Pak Tata kita jeda dulu. Kita akan bahas lagi apa sih inovasi yang menjadi keunggulan dari PT POS Indonesia. Sahabat POS Connor kita akan kembali setelah yang satu ini. POS Indonesia untuk 276 tahun ke depan, POS Corner kali ini bersama Tata Sugiharta, Korporat Sekretari PT POS Indonesia. Pak Tata, berbicara tadi di segmen sebelumnya kita membahas bahwa transformasi dan inovasi yang sudah dilakukan PT POS Indonesia. Transformasi itu sudah dilakukan dan inovasi itu rencana tahun ke depan akan dilakukan PT POS Indonesia. Nah, tadi Bapak juga sempat bilang bahwa Pak Faisal itu mendirikan inovasi center ya Pak ya? Innovation center. Seperti apa sih Pak, innovation center yang menjadi cikal bakalnya yang akan dilakukan di PT POS Indonesia, Pak? Oke, jadi saat ini ada suatu direktorat. Direktorat itu pasti dipimpin oleh seorang direktur. Oke. Ada suatu direktorat namanya Direktorat Kelembagaan. Nah, Pak Faisal merasa bahwa saat ini dibutuhkan satu direktorat yang lebih penting dibanding Direktorat Kelembagaan. Jadi beliau sedang mengusulkan kepada Kementerian BUMN untuk mengubah nomenklatur Direktorat Kelembagaan menjadi Direktorat Pengembangan Bisnis dan Portofolio Management. Nah, jadi dengan adanya Direktorat ini, maka proses inovasi setelah, walaupun transformasi masih terus bergurung. Karena sampai hari ini ya, kalau dibilang apakah transformasi sudah selesai, ya belum. Karena itu akan terus menerus ya Pak? Betul. Dari tujuh transformasi yang sedang berlangsung, itu setiap bulan kan kita laporkan. Ada review-reviewnya ya Pak? Betul. Jadi perkembangannya belum ada yang seratus persen lah, tapi sudah menunjukkan dampaknya terhadap, terutama dampak di internal. Itu dari hasil transformasi itu, salah satu yang sebetulnya menjadi rapor bagusnya pos Indonesia itu terlihat di tahun 2021. Di laporan keuangan kita mengguguhkan net income 500 miliar. Which is, itu adalah net income terbesar selama 10 tahun terakhir. Nah, dengan itu kan itu sebuah proven ya, bahwa transformasi sudah berjalan. Nah, cuman kan transformasi masih terus harus berjalan, sementara inovasi sudah ditunggu oleh masyarakat. Nah, untuk membuat atau merencanakan sebuah inovasi ini, kita perlu sebuah engine lah. Nah, engine inilah Pak Faisal mengumpulkan para milenial pos, baik yang baru direkrut maupun yang sudah ada di dalam, itu untuk membentuk sebuah squad-squad dan sebuah tribe yang tugasnya melakukan penelitian, melakukan percobaan-percobaan, kreativitas-kreativitas, mencoba bikin produk, dicobakan diluncurkan ke pasar, dan sebagainya. Itu, apa namanya, ini perlu pengawalan sebuah direktur, seorang direktur gitu. Maka, direktur kelembagaan itu nanti akan dirubah nomenklaturnya menjadi itu. Sehingga, mungkin, mungkin, saat sekarang kita harus masuk ke sebuah produk baru, atau lini baru, atau portfolio baru, kita tidak pernah tahu. Karena sampai hari ini, Pak Faisal dan timnya itu masih mengawal atau mengembangkan bisnis yang sekarang dari dulu sudah ada. Nah, misalnya PostPay. PostPay bukan barang yang baru. Itu hanya digitalisasi dari PostPay yang dulunya dilayani di Loket, sekarang didigitalisasi dengan mobile apps. Tapi itu disebutnya inovasi. Bagi Pak Faisal itu belum cukup disebut inovasi. Karena yang nama inovasi itu something new. Produk baru yang memang... Bahkan tidak hanya produk, portofolio baru. Portofolio baru, ya. Nah, tapi kan kita tidak pernah tahu apa itu portofolio. Tapi, okelah. Dari pengalaman beliau di Telkom, dengan juga sudah mengalami seperti yang terjadi di PostPay ini, itu mudah-mudahan nanti ke depannya kita mendapatkan sebuah inovasi-inovasi baru, dan menciptakan tidak hanya produk baru, tetapi portofolio bisnis baru. Oke. Pak, inovasi dan kreativitas ini kan juga perlu dukungan dari masyarakat ya, Pak. Baik itu juga SDM-SDM yang ada di PT Post Indonesia. Dan ini tidak gampang, Pak. Kalau kita biasa lihat, oh, orang Post itu orang old-nya semua, gitu loh. Nah, mengkolaborasikan yang tadi Bapak bilang bahwa memang perekrutan orang-orang baru dan mengkolaborasikan dengan orang yang lama kan itu juga tidak mudah, gitu loh. Seperti apa, Pak? Mensinergikan sehingga platform atau misalnya tujuan untuk bertransformasi sehingga inovasi-inovasi di PT Post Indonesia itu bisa ada, Pak? Yang pertama adalah mengubah mindset. Mindset apa yang akan dirubah? Adalah mindset digital. Karena Pak Faisal, mau tidak mau, kedepannya adalah perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan yang digital. Bagaimana mengubah mindset digital untuk yang existing seperti saya, kita diberikan pelatihan-pelatihan pengetahuan tentang digital. Apa itu digital, bagaimana perkembangannya digital, dan sebagainya. Untuk perekrutan yang baru, semua jurusan, semua kebutuhan profesi yang akan direkrut, syaratnya adalah mempunyai kemampuan digital. Apa itu kemampuan digital? Yaitu kemampuan coding. Mau rekrutmen ahli hukum? Boleh. Salah satu syaratnya adalah pernah, eh, apa namanya, menguasai coding nggak? Codingnya bukan coding yang susah-susah. Minimal dia harus? Iya, satu, pernahkah dia membuat sebuah aplikasi? Oke. Aplikasi sederhana apapun lah. Apa itu dia membuat website? Apakah itu dia membuat aplikasi berbasiskan Android atau iOS? Itu sekarang pelatihan-pelatihannya juga banyak tersebar di mana-mana. Dan itu bisa kita ikut pelatihan itu tuh, ada yang saya lihat ada yang tiga bulan. Itu orang sudah, dan itu bukan untuk menciptakan ahli IT. Jadi rekrutmen nanti bukan, kalau sekarang kemarin kita merekrut digital talent. Digital talent yang memang backgroundnya adalah background IT. Itu untuk yang advance. Tetapi untuk rekrutmen-rekrutmen tenaga-tenaga yang lain, itu syaratnya adalah dia bisa coding. Mau sarjana teknik, mau sarjana hukum, sarjana akutansi, apapun, itu sehingga sebetulnya bukan apa-apa. Itu menjadi standarisasi mindset pegawai POS. Oke. Nah, bagi saya nih, yang sudah senior, itu nanti, apa namanya, yang kita itu diberikan pelatihan-pelatihan. Oke. Apa, pengetahuan-pengetahuan tentang IT, supaya, tadi itu yang Mbak Febri sampaikan, nyambung. Iya, sinergi antara yang baru dan yang lama. Sinergi, nyambung, bahasanya sama, satu frekuensi, sehingga cita-cita kita untuk mendigitalisasi semua proses bisnis, semua proses di internal, itu akan, insya Allah akan berjalan dengan, seperti yang diharapkan. Pak, sangat menarik. Kita akan lebih fokus mengenai digitalisasi antara SDM dan juga digitalisasi untuk produk. POS Konrad akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih. POS Konrad, POS Indonesia untuk 276 tahun ke depan masih bersama Bapak Tata Sudianta. Pak, tadi berbicara digitalisasi. Nah, berarti kan digitalisasi yang memang diharapkan PT POS Indonesia, bukan hanya produk ataupun inovasi programnya dari POS Indonesia, tapi juga digitalisasi SDM-nya POS Indonesia. Tantangannya seperti apa, Pak? Tentu saja tantangannya luar biasa. Karena gini, ada komposisi SDM kita saat ini memang 41 persen. Itu adalah milenial. Artinya generasi muda lah ya. Tetapi sisanya itu adalah kolonial. Jadi, tantangannya memang tadi kalau saya sampaikan bagaimana mindset senior seperti saya ini juga mempunyai mindset digital. Karena terus terang saja, kolonial itu memang melihat sebuah perubahan, disruption, itu seperti sebuah ancaman. Tapi kalau milenial melihat sebuah disruption, itu justru jadikan tantangan. Tantangan banget. Nah, itulah memang kesulitannya, bukan kesulitan, tantangan lah bagi POS Indonesia. Challenge siapa ya? Untuk mengelola SDM yang existing sekarang, itu juga untuk mau masuk, tadi saya bilang, punya mindset baru tentang digital. Karena nggak boleh lagi ada istilahnya pegawai GAPTEC. Nah, itu kan kalau ada terdengar pegawai GAPTEC itu ya sudah. Karena apa-apa semuanya sekarang digital. Absen kita sudah digital. Kemudian pengelolaan SDM kita sudah digital. SPPD dan sebagainya. Walaupun kalau kita bandingkan dengan beberapa perusahaan-perusahaan BUMN lain, ada BUMN yang sudah dari dulu digitalisasi. Misalnya telkom lah. Kita tahu karena itu kan memang perusahaan bergagal-gagal teknologi. Nah, kita sendiri ini ya sebetulnya sangat membantu. Jadi, apa namanya, tadi itu tantangannya seperti itu. Tapi, bagaimana Pak mengukurnya keberhasilan itu kan? Sebetulnya mengukurnya, alhamdulillah, kita juga sudah dinilai oleh berbagai pihak ya. Dengan mendapatkan penghargaan-penghargaan. Itu kan sebuah prestasi yang sebetulnya bukan kita sendiri yang ngarang. Kalau kita bilang, oh prestasi kita, tadi seperti saya bilang kan, oh net income, gini-gini. Tapi itu bagi orang lain berpengaruh nggak? Bagi masyarakat berpengaruh nggak? Karena beberapa award yang kita menangkan, itu sebetulnya adalah beberapa yang dilakukan misalnya BUMN track. BUMN track itu bagaimana melakukan penilaian? Satu, kita diwawancara. Yang kedua, dia menanyai masyarakat. Yang ketiga, adalah penilaian dari para ahli. Jadi, tiga komponen ini sudah artinya bukan sesuatu yang menurut saya main-main. Jadi, misalnya nih, kita mendapatkan GRC Award. Jadi, mulai kita sekarang pengelolaan perusahaan lebih government, lebih mempertimbangkan risk, dan sebagainya. Belum lagi, pengelolaan SDM yang terakhir kita mendapatkan penghargaan. Kemudian, penghargaan saya juga mendapatkan dua kali penghargaan corporate secretary di bidang apa? Di bidang compliance atau pengelolaan perusahaan. Jadi, pos Indonesia sebetulnya penghargaan bukan buat corporate secretary-nya, tapi sebenarnya untuk penghargaan pos Indonesia. Pos Indonesia sudah menjalankan pengelolaan perusahaan dengan baik dan benar. Jadi, gini, dengan adanya teknologi inilah menjadikan pengelolaannya jadi lebih baik. Misalnya, tidak ada penyimpangan, fraud bisa ditekan lebih hebat. Penyimpangan-penyimpangan, ketidak-ketidak-ketidak benaran, mengelola compliance kan namanya. Compliance-nya juga sudah semakin baik. Karena yang mengelola sistem. Dikolosinya sistem. Jadi, tidak ada lagi hal-hal yang tercecer lah istilahnya. Jadi, semua proses, dokumen, mulai dari konsep, sampai approval direktur, sampai pencatatan, apa namanya, dokumentasi dan sebagainya sudah dibaikan dengan baik. Jadi, gitu. Jadi, artinya pengelolaan, apa namanya, transformasi yang sudah dilakukan itu proven. Jadi, sudah ada buktinya, ya, dengan memperoleh banyak award ini, itu sebetulnya bukan pengen gaya-gayaan, tetapi memang itulah bukti bahwa POS Indonesia sudah melakukan sebuah transformasi. Oke. Pak, berbicara tadi kan Bapak sepertampaikan bahwa memang beberapa yang sudah dilakukan POS Indonesia, khusus di tahun 2002 itu kan prestasi luar biasa 500 miliar, ya, Pak? Nah, di 2002 juga, POS Indonesia mendapatkan, apa ya, penghargaan khusus dari Presiden karena berhasil menyalurkan bantuan sosial itu dalam dua minggu, itu hampir 92 persen. Nah, ini kan tantangan dan challenge dari PT POS Indonesia. Pekerjaan kemarin tidak mudah dan tidak gampang, tapi POS Indonesia berhasil dengan keterbatasannya. Nah, apakah challenge ini menjadi tantangan tersendiri buat POS Indonesia ke depan, khususnya untuk berinovasi ke depannya, Pak? Oke. Di awal wawancara kita tadi, Mbak Febri kan menyampaikan bahwa POS Indonesia itu jadul, ya. Karena memang perusahaannya sudah 276 tahun. Kalau mau disebut jadul, ya pantas lah sebetulnya. Tetapi ya, bagaimana kita relevan? Relevan hari ini. Buktinya penghargaan Presiden terhadap penyaluran Bansos tadi itu membuktikan bahwa POS Indonesia bisa melakukan sesuatu yang mengandung teknologi. Artinya apa? Bahwa POS Indonesia itu sebetulnya perusahaan yang relevan dengan zamannya sekarang. Bagaimana mungkin menyalurkan Bansos dalam waktu yang sangat sempit dengan target yang sangat tinggi itu tanpa bantuan teknologi. Nah, jadi bahwa tantangan ini menjadikan bahwa POS Indonesia harus terus melakukan inovasi, terutama di bidang teknologi, untuk membawa POS Indonesia dan dipersepsikan oleh masyarakat bahwa POS Indonesia ini adalah perusahaan yang syarat dengan teknologi. Jadi tidak lagi berpikiran Oh, POS Indonesia itu kalau dulu ada istilah namanya kumis. Kumuh dan miskin. Nah, dari sisi visual pun kantor kita mulai kita benahi. Dan kemarin banyak yang terkaget-kaget Loh, POS Indonesia buka sampai malam ya? Nah, POS Indonesia buka Sabtu minggu ya? Nah, itu kejutan-kejutan yang mengembirakan masyarakat itu mulai terdengar lah. Baik di digital, sosial media. Nah, itu muktikan bahwa POS Indonesia sekarang ini memang sudah ingin menjawab tantangan zaman yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, nanti setelah itu baru kita beyond lah. Nah, di situ kita baru berpikir bagaimana kita melebihi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sekarang kita baru sebatas apa yang diinginkan masyarakat kita jawab gitu. Nah, nanti bahkan tidak terpikir oleh masyarakat Oh, ternyata POS Indonesia bisa. Nah, itu hal-hal itulah yang sebetulnya menjadi tantangan tentu saja. Semuanya selalu berbasiskan teknologi. Kembali lagi, digitalisasi. Dari mulai mindset sampai produknya. Semoga di 276 yang tadi Bapak sempat sampaikan teknologi itu, mindset itu ada di PT POS Indonesia dari SDM-nya hingga ke produknya. Terima kasih banyak Pak Tata buat obrol ini. Semoga di 276 POS Indonesia terus ada dan terus bisa mengikuti zaman dan perkembangan masyarakat di Indonesia. Sahabat POS Corner, demikian POS Corner kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.